Pedang Penakluk Iblis Jilid 26 Dari jauh si Tian Tok Ong sudah melihat adanya tiga orang di tengah jalan itu dan ia segera mengenal siapa adanya mereka ini. Tentu saja ia mengenal Kong Ji, dan juga tidak lupa kepada Giyok Sen Chu, akan tetapi orang-orang ketiga ia tidak kenal hanya ia dapat menduga bahwa orang ketiga itu tentulah bukan orang sembarangan. Tokoh lain yang manapun juga kiranya takkan dapat membangkitkan perhatian seotian Tok Ong, akan tetapi terhadap Kong Ji, Raja Racun ini memandang lain lagi. Ia mendapatkan watak yang aneh dan sifat yang mengagumkan hatinya dalam diri Kong Ji, dan ia maklum bahwa Kong Ji merupakan seorang saingan berat, seorang lawan yang tidak saja lihai ilmu silatnya akan tetapi juga amat licin. Orang macam Kong Ji ini lebih baik dijadikan sekutu daripada dijadikan lawan. Berhenti katanya kepada busu yang mengiringnya di belakang. Di depan ada orang biar aku dan anak istriku yang bicara dengan mereka. Kalau tidak ku beri tanda, jangan kalian mendekat. Mereka itu bukan orang-orang biasa, para busu tentu saja tidak berani membantah dan mereka melompat turun dari kuda dan duduk di atas tanah menanti sambil berteduh di dalam bayangan kuda. Juga si Tian Tok Ong, Kwe Jin Yo, dan Kwan Kok San melompat turun dari kuda, memberikan kuda mereka kepada para busu. Kemudian mereka berlari menghampiri Kong Ji dan dua orang kawannya. Kwan Kok San sejak tadi sudah mendongkol sekali melihat Kong Ji, apalagi melihat Giyok Sen Chu berada pula di situ. Tanpa berkata apa-apa setelah jarak mereka dekat dengan rombongan Kong Ji, Kok San menggerakkan tangannya dan dua buah benda hitam melayang ke arah Kong Ji dan Giyok Sen Chu. Kong Ji dengan tenang mengangkat kaki kiri, membanting kaki itu dibarengi dengan bergeraknya tangan kiri ke depan, ke arah benda hitam yang menyambar ke arahnya. Demikian pula Giyok Sen Chu menggerakkan tangan dan melakukan pukulan Tinsan Kang. Dua benda yang disambitkan oleh Kok San tadi keduanya terpental kembali seakan-akan tertumbuk dengan benda keras sebelum menyentuh tangan Kong Ji dan Giyok Sen Chu. Setelah dua benda hitam itu jatuh di atas tanah, baru terlihat bahwa dua buah benda ini adalah dua ekor binatang keburang hitam yang berbisa. Biarpun keduanya mempergunakan Tinsan Kang untuk menangkis serangan senjata rahasia aneh itu, akan tetapi melihat betapa kebuang yang ditangkis oleh Giyok Sen Chu masih berkelojotan sedangkan yang oleh Kong Ji mati tak bergerak sama sekali, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dewasa ini ilmu Tinsan Kang yang dimiliki bekas murid itu lebih tinggi daripada bekas gurunya sendiri. Memang Kong Ji Seng cerdik sekali telah dapat mengkombinasikan Tinsan Kang dengan Hek Tok Chiang yang ia pelajari dari si Tian Tok Ong, maka kalau dibuat perbandingan, dihadapkan dengan Tinsan Kang dari Giyok Sen Chu ia lebih menang setingkat karena pukulan Tinsan Kangnya mengandung racun dari pukulan Hek Tok Chiang, tangan racun hitam. Sedangkan apabila ia dihadapkan dengan Hek Tok Chiang dari si Tian Tok Ong, ia mas lebih hebat. Karena pukulannya mengandung tenaga Tinsan Kang, pukulan menggetarkan gunung yang maha dasyat. Kok San, perlahan dulu. Mengapa kau datang-datang mengeluarkan senjata berbisa yang jahat? Kata Kong Ji Nianegur Kok San yang memandang dengan metel, terbelalak melihat kelihayan Kong Ji. Tak akui bahwa betapapun tinggi lewekangnya, belum sanggup ia kalau harus memukul keburang itu dari jarak jauh dan sekaligus memunahkan tenaga sambitannya sambil membunuh keburang itu pula. Maka ia diam saja. Kong Ji sebaliknya menghadapi si Tian Tok Ong sambil tersenyum, menggerak-gerakan hudhimnya dengan penuh gaya, kemudian berkata nadanya menegur halus. Si, Tian Tok Ong, kau makin tua makin gagah saja. Terimalah ucapan selamat dariku bahwa kini telah menjadi orang berpangkat. Bagaimana aku harus menyebutmu? Apakah Tai Jin, orang besar, ataukah kau sudah mempunyai pangkat tertentu? Menjadi Pak Chiang Kun, Panglima Besar Lao Kong Ji jangan kau main main, si Tian Tok Ong membentak dan mukanya yang hitam makin menghitam. Siapa main main? Aku Beng Cu dari seluruh partai perselatan di selatan dan timur, calon Beng Cu dari seluruh dunia Kang Ong, tak perlu mengajak si Tian Tok Ong main main. Sebaliknya, kau lah yang sudah main main dengan kami, kau yang sudah menewaskan kawan-kawan kami di istana, Hektometer, sudah ku duga. Kau kiranya orang yang mengirim pembunuh-pembunuh itu, si Tian Tok Ong berkata perlahan dan kini matanya melirik tajam siap sedia untuk bertempur. Kalau saja ia tidak tahu betul betapa lihainya bocah setan ini, tentu ia tidak sudi bercakap-cakap dengan bekas muridnya. Biasanya, kedua tangan si Tian Tok Ong lebih banyak bergerak daripada bibirnya. Benar aku orangnya. Dan mengapa kau mendadak sontak melindungi Kaisar? Mengapakah seorang yang datang dari si Tian mencampuri urusan kami? Apakah kau benar-benar hendak menentang gerakan para pejuang rakyat, si Tian Tok Ong? Hektometer, kau tidak adil. Sudah tahu aku seanak istri berada di istana menjadi pengawal, mengapa menyuruh tikus-tikus busuk membuat kacau? Bukankah itu berarti tidak memandang macu kepada kami bertiga? Tiba-tiba siang kean bu melompat maju dan berkata sengit, Se Tian Tok Ong, sudah lama sekali aku mokiam siang kean bu mendengar nama besarmu juga kesehoran tentang kekejamanmu. Kemarin dulu kau menewaskan muridku yang paling baik, Sekarang marilah kita membuat perhitungan kakek ketua partai Kuan Chin Pai itu memang sedang berduka Karena muridnya yang tersayang yakni Tian Xin Siok Hoat, Telah tewas ketika mencoba untuk membunuh Kaisar dengan kawan-kawannya, Tewas dalam tangan si Tian Tok Ong. Maka begitu bertemu dengan pembunuh muridnya, Tak dapat menahan sabar lagi dan segera maju menantang. Terdengar suara ha-ha-hihi dari samping di susul kata-kata mengejek. Cacing perut tua bangka, kau sudah begini kurus mau mampus masih berani menantang ayah. Kau baru patut bertanding melawan ayah kalau sanggup meneima dua kepalan tanganku. Mokiam siang kean bu adalah ketua dari sebuah partai besar, yaitu partai perselatan Kuan Chin Pai. Selama puluhan tahun di An Hui belum pernah ada orang berani menghinanya. Sekarang ia dihina orang secara hebat, cepat ia menengok. Kemarahannya memuncak ketika ia mendapat kenyataan bahwa yang mengeluarkan kata-kata penuh hinaan hanya seorang pemuda gundul yang seperti miring otaknya. Bocah Edan, jadi kau ini anak si Tian Tok Ong? Pantas, pantas tidak banyak bedanya. Kau mau coba-coba? Mari, mari, coba kau perlihatkan betapa amputnya dua pukulan tanganmu. Ha, 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 koksan mengeluarkan suara seperti kuda meringkik, kemudian ia menerjang maju dan kedua tangannya dipukulkan ke arah dada kakek tua itu sambil mengerahkan tenaga dan mempergunakmi ilmu pukulan Hek Kok Chiang yang beracun. Mokiam siang kean bu belum pernah mendengar akan kelihatan bocah gundul putra si Tian Tok Ong, maka ia memandang rendah dan dengan berani ia menyambar kedua tangan itu, dipapak oleh kedua telapak tangannya sendiri dengan maksud hendak mempermainkan kuan Kok San. Begitu dua pasang telapak tangan bertemu, Kok San merasa telapak tangannya ringin dan ingket dengan telapak tangan lawan yang ternyata pergunakan tenaga dalam menyedot. Ia kaget sekali karena kalau tenaganya sampai tersedot dan kalah kuat, ia akan menderita luka dalam dan untuk melepaskan kedua tangannya, sudah tak keburu lagi. Terpaksa dengan mati-matian Kok San mengerahkan lewekang dan membawa hawa berbisa dari Hek Tok Chiang. Di lain pihak, tadinya siang kean merasa girang dan mengeluarkan suara mengeje ketika dengan mudahnya ia dapat menempel dua tangan lawannya. Akan tetapi segera wajahnya berubah cepat ketika ia merasa betapa telapak tangannya gatal-gatal dan sakit serta panas sekali. Maklumlah ia bahwa ia telah terkena pukulan yang berbisa. Selaka serunya perlahan dan cepat-cepat ia menyalurkan hawa dalam tubuh merubah tenaganya yang tadi menyedot sekarang sebaliknya mendorong untuk mencegah menjalarnya racun ke dalam lengan dan terus menyerang jantung. Demikianlah, dua orang itu sekali gebrak saja sudah saling bertempelan dua telapak tangan tanpa dapat dipisahkan lagi, masing-masing mempertahankan diri. Biarpun ilmu Hektok Chiang amat liai, akan tetapi oleh karena tenaga luakang dari kakek itu masih menang setingkat, maka kini kedua pihak terancam bahaya, siang keanbu terancam racun Hektok Chiang, sebaliknya Kuan Kok San terancam bahaya terluka oleh saluran tenaga luakang yang lebih kuat. Si Tian Tok Ong yang melihat hal ini menjadi tak sabar lagi. Ia menepuk punggung anaknya sambil mencelak. Kok San, mengapa kau begitu telol tepukan itu biarpun hanya perlahan saja dan dilakukan di atas punggung Kok San namun sebetulnya raja racun itu mengalirkan hawak pukulan atau dorongan melalui tubuh dan lengan anaknya sehingga tiba-tiba. Siang keanbu menjadi terdorong. Mati-matian kakek ini mempertahankan diri dan kedua kakinya sudah menggigil. Hampir ia tidak kuat dan hawa beracun Hektok Chiang sudah mulai mendesak sehingga sampai di pergelangan tangannya. Buktinya, kedua tangannya mulai menjadi hitam, dari telapak tangan sampai mundur ke pergelangan kedua tangan. Rasa gatal dan panas makin menusuk. Tiba-tiba merasa punggungnya disentuh orang, sentuhan perlahan akan tetapi kuat bukan mengin. Siang kean longhiong, tak perlu mengadu nyawa dengan orang segolongan sendiri terdengar suara kongji dan tiba-tiba semacam tenaga yang dasyat mengalir melalui punggung siang keanbu terus mendesak ke sepasang lengan. Dan siang keanbu melihat tanda hitam pada lengannya mundur terus terdesak sampai lenyap. Akan tetapi dia mentaati kata-kata kongji dan tidak mau mempergunakan kesempatan itu menyerang koksan. Sebaliknya ia lalu meluncurkan kedua tangannya yang menempel tadi ke bawah dan melompat mundur, koksan mandi keringat. Baiknya si tua itu tidak mau membalas serangannya, karena setelah mendapat bantuan dan kongji, koksan merasa betapa hektok siang memukul secara membalik kepada dirinya sendiri. Bagus, kepandaianmu ternyata sudah meningkat luar biasa sekali. Si Tiantok Ong memuji dengan kagum. Ta tidak marah karena melihat bahwa ternyata kongji tidak bermaksud buruk dan kawan-kawannya juga tidak mau melanjutkan serangan dan mencelakai koksan yang sudah berada di pihak terancam. Si Tiantok Ong, kau lihat bahwa kami bermaksud baik. Biarpun kau sudah menewaskan kawan-kawan kami, hal itu kami anggap sebagai sebuah salah paham belaka. Biarlah yang sudah lewat sudahlah, akan tetapi hendaknya lain kali kita dapat bekerja sama. Bukankah kalian bertiga hendak naik ke engkau hengsan benar, apakah hendak mengajukan seorang calon bengcu tanya pula kongji. Habis untuk apa lagi kalau tidak untuk merebut kedudukan bengcu kongji tersenyum. Si Tiantok Ong, kau sudah mempunyai kedudukan tinggi dan baik di istana apakah masih belum puas dan kini hendak merebut kedudukan bengcu. Ketahuilah bahwa kedudukan itu boleh dibilang sudah berada di tanganku. Bukankah lebih baik kau membantu suara dan menyokong aku saja agar kelak kita bisa saling menolong, kau sebagai kepala pengawal istana aku sebagai bengcu. Bukankah kita akan menjadi sekutu yang baik dan saling menguntungkan si Tiantok Ong mengerutkan kening. Memang ia pikir betul juga kata-kata kongji itu. Akan tetapi sebagai seorang tokoh besar mana ia mau mengalah begitu saja terhadap seorang muda? Bagaimana nanti sajalah, Liok Si Chu? Biar kita bertemu lagi di puncak engkau hengsan dan kelak kita sama lihat saja bagaimana perkembangannya. Hanya satu hal ku jelaskan bahwa aku memang lebih suka bekerja sama denganmu daripada dengan orang lain. Kongji tertawa penuh kemenangan, lalu menjura sampai dalam. Terima kasih banyak, Lon Hyong. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di puncak engkau hengsan dan selamat jalan, si Tiantok Ong melamaikan tangan ke belakang dan para busu yang sudah siap segera mendatangi dengan kuda ayah, ibu dan anak itu. Mereka segera melanjutkan perjalanan dengan cepat. Debu mengepul tinggi dan di antara kepulan debu ini terdengar suara kongji tertawa, suara ketawa yang amat menyeramkan. Tak lama kemudian dari timur, selatan dan utara datang pasukan-pasukan partai-partai yang menyokong kongji, di antaranya adalah partai LM Yang Bupai yang anggautannya tidak begitu banyak lagi setelah dibasmi oleh si Tiantok Ong. Partai Bu Cimpang, Kuan Cimpai, San Si Kaepang, dan TWA Tu Bupai. Setiap partai terdiri kurang lebih seratus orang sehingga di belakang kongji sudah siap kurang lebih lima ratus orang. Kongji memberi penjelasan dan siasat kepada lima orang kawannya yang masing-masing segera memberi perintah kepada pembantunya. Tak lama kemudian semua pasukan itu pergi dari situ mengambil jalan sendiri. Akan tetapi semua menuju ke Ngo Heng San. Adapun kongji bersama lima orang kawannya melanjut perjalanan dengan menunggang kuda ke Ngo Heng San. Ngo Heng San adalah lima puncak bukit yang berada di pegunungan Kin Leng San. Pegunungan ini disebut Ngo Heng San adalah karena puncak ini mempunyai lima lereng atau daerah yang berlainan sifatnya dan pula kalau orang berdiri di puncak yang tidak berapa tinggi ini, orang akan melihat bahwa puncak ini dikelilingi oleh lima gunung besar yakni Kin Leng San, Tapasan, Luliang San dan Tai Heng San. Ngo Heng San tidak terkenal karena tingginya atau besarnya, melainkan karena indahnya pemandangan alam yang berada di tempat itu. Apalagi kalau orang memandang tamasya alam dari puncaknya sekali, benar-benar jarang ada pemandangan alam seindah kalau dilihat dan situ. Akan tetapi sayangnya, jalan menuju ke puncak Ngo Heng San amat sukar dan berbahaya sehingga pernah kaisar sendiri terpaksa membatalkan keinginannya menikmati tamasya alam dari puncak Ngo Heng San. Bagi pelancong biasa saja jangan harap akan dapat mencapai puncak, dan sudah ada beberapa orang nekat dan jumawa, akhirnya lenyap tak meninggalkan bekas ketika mencoba-coba untuk mendaki sampai ke puncak dengan pertolongan tongkat dan tambang. Oleh karena itu, biarpun terkenal indah, keadaan puncak Ngo Heng San selalu sunyi. Akan tetapi, bagi orang yang berkepandaian tinggi, tentu saja tidak begitu sukar untuk mendaki sampai ke puncak, maka boleh dibilang bahwa puncak Ngo Heng San hanya mengenal kaki orang-orang pandai, tak pernah puncak itu diinjak oleh orang-orang biasa. Ahli-ahli silat tinggi, perantau-perantau di dunia keingau dari segala jurusan, apabila berada di daerah ini, pasti takkan melewatkan kesempatan baik itu untuk menggunjungi puncak Ngo Heng San, dengan tiga macam maksud, pertama untuk menikmati keindahan alam, kedua untuk menjajal kepandaian sendiri apakah cukup tinggi untuk menempuh perjalanan yang sukar dan berbahaya itu, ketiga untuk mencari sahabat karena besar kemungkinan mereka akan bertemu dengan tokoh-tokoh kangung ternama di puncak itu. Pada hari itu bahkan semenjak beberapa hari yang lalu, keadaan di sekitar daerah pegunungan Ngo Heng San tidak seperti biasanya. Tidak sunyi sepi seperti biasa, melainkan penuh dengan orang yang mendaki ke puncak. Mereka ini terdiri dari bermacam-macam orang yang mendaki dari kaki bukit sebelah selatan, utara, timur atau dan barat. Akan tetapi, biarpun mereka terdiri dari orang-orang dengan pakaian dan gaya bermacam-macam, ternyata mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Hal ini mudah saja dilihat dari kera mereka berjalan, dan pula bagaimana orang dapat mendaki ke puncak kalau tidak berkepandaian tinggi? Di puncak sudah berkumpul tokoh-tokoh besar yang merupakan pelopor-pelopor daripada pemilihan Bengcu baru. Di puncak bukit itu terdapat sebuah padang rumput yang luas dan tempat inilah yang dijadikan tempat pertemuan, tempat pemilihan Bengcu. Di situ telah kelihatan kakek-kakek yang sikapnya alim duduk berunding untuk merencanakan care pemilihan yang akan dilakukan. Di antara mereka terdapat Leng Hoat Taisu Ketua Tian San Pai yang bertubuh kecil bongkok kepala botak bermuka merah dan licin tak berkumis. Ketua Tian San Pai ini datang bersama beberapa belas orang tokoh Tian San Pai yang terkemuka, yang pada waktu itu mengambil tempat duduk di atas rumput tak jauh dari tempat para pemimpin berkumpul. Juga kelihatan ketua Kun Lun Pai yang sudah berusia 80 tahun, yakni Tembi Sian Su yang tubuhnya tinggi kurus, sikapnya lemah lembut dan rambutnya yang sudah putih semua itu berkibar terhembus angin gunung yang sejuk. Orang ketiga yang menjadi tokoh besar dan ketua partai adalah Bu Kek Sian Su Ketua Bu Tong Pai juga kakek itu bertubuh tinggi kurus berpakaian seperti tosu dan berjenggot panjang. Yang mengherankan tiga orang kakek yang termasuk Chiang Bun Jin, ketua dari partai-partai besar ini, juga mengherankan semua orang yang hadir di situ, adalah utusan-utusan dari Xiao Lim Si, Gobi Pai, Teng San Pai, Hong San Pai dan lain-lain. Partai perselatan besar bukan terdiri dari ketuanya sendiri atau setidaknya yang terkemuka, Melainkan utusan-utusan ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak terkenal di dunia Kang O, akan tetapi, oleh karena masing-masing membawa surat kuasa yang ditulis oleh ketua masing-masing partai mereka ini diakui sebagai wakil dari partai-partai besar itu. Heran sekali, mengapa Kian Hoi Tai Su dan Pang Soan To Jin tidak datang sendiri berkata Taiwi Sian Su Ketua Kun Lun Pai kepada Bu Kek Sian Su Ketua Bu Tong Pai? Bu Kek Sian Su mengelus-elus jenggotnya yang panjang, lalu menghela nafas. Mungkin keadaan yang buruk dari negara pada dewasa ini tidak menyalakan semangat dalam dada orang bahkan malah melemahkan dan membuat mereka itu acuh-ta'acuh lagi. Untuk urusan sebesar ini, mereka tidak datang sendiri, juga tidak mengirimkan orang-orang penting, melainkan mengirim anak murid yang tidak terkenal. Benar-benar Pin Cha juga tidak mengerti mengapa orang-orang seperti Kong Hian Hoi Sio dan Pek Kong Tai Jin yang biasanya bersemangat sekarang hanya mengirim anak-anak buah yang masih muda dan tidak ternama, yang dimaksudkan oleh Bu Kek Sian Su, yakni Kong Hian Hoi Sio adalah Ketua Siao Lin Si, sedangkan Pek Kong To Jin adalah Ketua dari Hang San Pai. Memang tiga tokoh besar yang hadir di puncak itu sekarang merasa kecewa sekali melihat tidak munculnya Chiang Bun Jin dari partai-partai besar itu. Mereka kecewa, juga tak enak hati. Pada setiap pertemuan tokoh-tokoh Kang O, apalagi dalam menghadapi pemilihan Beng Cu yang diperebutkan oleh banyak orang seringkali terjadi hal-hal yang gawat, pertempuran-pertempuran yang dasyat. Tanpa adanya banyak kawan dan tokoh-tokoh besar terkemuka, mereka merasa kurang kuat. Akan tetapi tiba-tiba wajah tiga orang kakek ini berseru gembira dan penuh harapan ketika mereka melihat rombongan orang berjalan mendaki puncak dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. HWL Nghyong datang, bagus sekali kata Leng Hoat Tai Su gembira. Juga Su Heng Cham Kau Sinkai memang betul yang datang adalah Gou Chiang Le dan istrinya, dan di samping Chiang Le berjalan si pengemis tua yang liai, yakni Cham Kau Sinkai dengan tongkatnya yang tak pernah terpisah dari tangannya. Di sebelah bilan atau istri Gou Chiang Le berjalan seorang nona yang berwajah cantik jelita akan tetapi berpakaian sederhana dan berwajah muram. Dia adalah Gak Soan Limurit Gou Chiang Le. Ada pun orang yang terakhir di belakang Chiang Le adalah seorang tua gagah perkasa yang buntung sebelah tangannya, yakni pendekar perkasa Li Butek, tokoh besar Hoa San Pai. Rombongan terdiri dari lima orang ini biarpun kelihatan tenang dan berjalan perlahan, nampak bukan seperti tokoh-tokoh penting, akan tetapi semua orang menengok ke arah mereka. Terutama sekali nama besar Hwa Ing Hiong adalah cukup terkenal dan otomatis semua diarahkan kepada punggung Gou Chiang Le di mana nampak tersembuh gagang pedang yang beronce kuning. Begitu tiba di puncak itu, sepasang mata dari liangbilan yang masih tetap jernih dan tajam seperti mata burung hang itu menyapu semua yang hadir, dan nampak kecewa. Nyonya ini mencari putrinya, Gou Willian yang ternyata tidak hadir di situ, maka ia merasa kecewa dan gelisah. Kemana kah gerangan perginya bocah nakal itu, pikirnya. Sementara itu, Chiang Le, Li Butek dan Cam Kau Sien Kai sudah sibuk membalas penghormatan atas sambutan para tokoh besar yang didahului oleh Taiwi Sian Su ketua Kun Lun Pai. Gopai hiap makin tua makin nampak gagah saja, kata ketua Kun Lun Pai yang mengenal Chiang Le dengan baik. Taiwi Lo Chiampu apakah baik-baik saja Chiang Le balas menyalam. Apakah semua orang gagah sudah berkumpul di sini tanyanya kemudian. Mereka bercakap-cakap sebentar, kemudian Chiang Le dan rombongannya mencari tempat duduk di sebelah kiri, Bilan dan Soan Li duduk di atas rumput yang kering dan bersih akan tetapi Cam Kau Sien Kai tidak mempedulikan lagi apakah rumput yang li dudukinya kotor atau bersih, Basah atau kering terus saja duduk dan kepalanya menoleh ke kanan-kiri matanya menyapu semua yang hadir mencari-cari. Rombongan demi rombongan datang memenuhi tempat itu. Makin lama, dalam hati Taiwi Sian Su makin tidak enak. Orang-orang yang datang membanjiri tempat itu sebagian besar adalah orang-orang baru yang tidak dikenalnya. Dan sebagian besar adalah rombongan orang-orang yang tidak begitu penting dalam pemilihan itu. Kemudian datang rombongan yang menarik perhatian orang pula. Mereka itu adalah rombongan si Tian Tok Ong yang datang bersama Kuan Jin Yu, Kuan Kok San, dan delapan orang laki-laki gagah perkasa yang sikapnya angker sekali. Mereka ini berpakaian seperti guru-guru silat, akan tetapi sesungguhnya mereka ini adalah pusu-pusu pilihan dari Istana Kaisar. Kedatangan si Tian Tok Ong ini mendatangkan rasa khawatir di dalam hati para tokoh besar. Sudah terlalu tersohor nama si Tian Tok Ong dan sekarang menyaksikan keadaan ayah ibu dan anak itu, mereka makin cemas. Tak salah lagi, tentu raja racun dari barat ini datang membawa maksud yang tidak baik, atau setidaknya tentu akan berusaha merebut kedudukan Beng Cu. Si Tian Tok Ong sama sekali tidak mengacuhkan para tokoh besar yang berada di situ, mengambil sikap seolah-olah dia mempunyai kedudukan lebih tinggi. Akan tetapi ketika ia melihat Chi Yang Le dan rombongannya, ia tersenyum menghampiri pendekar besar itu. Aha, Hwa Aing Hiong. Sungguh menyenangkan sekali kita dapat bertemu lagi di tempat ini, sambil berkata begini matanya menyapu untuk menyelidiki siapa saja kawan-kawan Hwa Aing Hiong yang ikut datang. Ketahuannya berubah menjadi senyum sindir ketika melihat pendekar besar ini hanya dikawani oleh li butek yang buntung tangannya, liang bilan, cem kau sin kai dan seorang gadis cantik yang berwajah muram. Si Tian Tok Ong kau dan anak istrimu datang juga, benar-benar akan ramai keadaan di sini, kata Chi Yang Le sambil tersenyum tenang, akan tetapi kata-katanya ini merupakan teguran setengah menyindir bahwa kedatangan Raja Racun ini tentu akan mengakibatkan keributan saja. Si Tian Tok Ong hanya tertawa menyeringai mendengar kata-kata ini, lalu mengundurkan diri ke dalam rombongannya sendiri. Orang-orang yang duduknya jauh dari tempat itu hanya memandang dengan hati berdebar-debar kepada kedua orang tokoh besar itu dan di hati mereka menduga-duga si pakah yang lebih kuat di antara mereka itu. Keduanya adalah tokoh Keng Ong yang jarang keluar dan jarang ada orang menyaksikan kepandayan mereka. Hwa Ing Hiong terkenal sebagai seorang gagah perkasa yang mewakili kebajikan dan keadilan, sebaliknya si Tian Tok Ong namanya seperti iblis yang dasyat dan jahat. Tiba-tiba terdengar suara yang amat riuh sehingga hanya gemanya saja yang terdengar. Semua orang kaget karena maklum bahwa ini adalah suaranya orang-orang yang memiliki luah ekang tinggi dan yang dapat mengirim suara dari jarak jauh sekali dengan pengumuman ilmu Coan Injibit. Tung Nam Tai Beng Cu yang menguasai semua partai orang-orang gagah di dunia selatan dan timur, Liok Beng Cu yang gagah perkasa, calon Beng Cu besar dalam pemilihan hari ini, datang berkunjung tanda selusi Tian Tok Ong mengeluarkan suara ketawa ha-ha-hai-hai seperti orang menghadapi hal yang amat lucu, sedangkan Hwa Ing Hiong Go Chi yang le mengerutkan alis nampak marah. Melihat sikap dua orang tokoh ini dan rombongan mereka, dapat diduga bahwa dua rombongan ini saja sudah mengenal siapa adanya Beng Cu itu. Akan tetapi semua orang diam saja, hanya mengarahkan pandang macu ke arah suara tadi. Tak lama kemudian, dari bawah puncak merayap naik lima pasukan yang teratur rapi dengan bendera besar di bagian depan pasukan. Membaca tulisan pada bendera-bendera itu, semua orang dapat mengetahui bahwa rombongan besar itu adalah anggauta dari Partai Im Yang Bupai, Bucinpang, Kuacinpai, Sansi Kaipang dan Tewa Tu Bupai. Hektometer, iblis itu sudah mengumpulkan partai-partai jahat untuk menjadi sekutunya, kata Li Butek perlahan kepada Chi Yang Le, pendekar besar ini hanya mengerutkan alis dan tidak berkata apa-apa. Setelah lima pasukan yang masing-masing terdiri dari kurang lebih seratus orang ini tiba di kaki puncak, mereka merupakan barisan di kanan-kiri jalan bersikap hormat. Terdengar trompet ditiup dan tambur dipukul orang, terdengar amatangker seakan-akan orang menghormat munculnya reja besar. Kemudian kelihatanlah Beng Cu yang baru diumumkan, berjalan dengan langkah tegap dan tenang. Pemuda berusia 24 atau 25 tahun, wajahnya tampan dan sepasang matanya bergerak-gerak tanda otaknya selalu bekerja keras dalam setiap saat. Kelihatan cerdik dan licik, bibirnya tersenyum-senyum setengah mengejek, jubahnya lebar panjang berwarna kuning bersulamkan benang emas menyerupai lukisan ular naga yang melilit tubuhnya dan kepala dua ekor naga itu tiba di bagian dada yang tengah-tengahnya tergambar mustika bernyala-nyala. Itulah gambar sepasang naga berebut mustika yang disulam secara indah sekali pada jubah itu, membuatnya nampak makin gagah. Pemuda ini adalah Liu Kongji yang naik ke puncak sambil mengangkat dada, penuh kepercayaan akan diri dan sama sekali tidak gentar biarpun ia sudah tahu bahwa di situ akan berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia. Di sampingnya berjalan Giyok Sen Chu, kakek tua yang rambutnya panjang riap-riapan. Dengan adanya kakek buruk rupa ini di sampingnya, Liu Kongji kelihatan makin tampan dan gagah saja. Di belakang dua orang ini berjalan Singhou Lobong Mokyam Siang Kean Bu, dan dua orang gagah lain, yakni Kwaseng Ketua Kuatubu Pai yang berjuluk T.W.A. Tu, Si Golok Besar, dan yang kedua adalah Siang Pian Giamong Ma'e, ketua dari Bucin Pai di Keng Simbun. Kalau kita ingat bahwa putra dari Siang Pian Giamong Ma'e yang bernama Mahoa telah dibikin gila oleh Kongji ketika Kongji melakukan perjalanan dengan Huilian, baka jilid terdahulu, maka dapat dibayangkan betapa lihai dan licinnya Liu Kongji sehingga kini ayah dari Mahoa dapat menjadi sekutunya. Memang tak seorang pun tahu apa yang telah dilakukan oleh Kongji pada malam hari itu di kamar suami istri Chu terhadap diri Mahoa. Memang harus dipuji ketabahan hati Kongji. Kalau lain orang melihat Siang Lei berada di situ tentu akan merasa sungkan dan malu. Akan tetapi tidak demikian dengan pemuda ini. Sambil tersenyum ramah ia melangkah ke tengah lapangan, menggerak-gerakan huditimnya dengan gaya seorang pemimpin besar, lalu berkata, Cui Lociampuo yang berkumpul di sini terlalu banyak sehingga sukarlah bagi Xiao Te untuk memberi hormat satu persatu. Oleh karena itu, Xiao Te Liokongji Beng Cu dari selatan dan timur mengaturkan hormat dari sini saja kepada semua Lociampuo yang hadir, tak menjurah keempat penjuru, sengaja ditujukan ke arah rombongan Si Tian Tok Ong, Gop Chi Yang Le, Tai Wixian selain lain tokoh besar. Xiao Te yang muda dan bodoh telah diangkat menjadi Beng Cu di selatan dan timur, dan sekarang mendengar akan diadakannya pemilihan Beng Cu baru, para kawan-kawan Xiao Te mendesak supaya Xiao Te datang di sini sebagai calon. Oleh karena itu, dengan melupakan kebodohan sendiri, Xiao Te terpaksa menuruti kehendak kawan-kawan itu, ketika bicara Kong Ji sengaja menghadap ke arah rombongan Chi Yang Le berada. Dia melihat Bilang berbisik kepada suaminya seakan-akan menanyakan sesuatu dan dilihatnya Chi Yang Le menjawab istrinya sambil merabah pinggang kiri sendiri. Diam-diam Kong Ji kagum sekali. Melihat gerakan Chi Yang Le ini otaknya yang cerdik dapat menduga bahwa tadi Liang Bilang tentu membicarakan dia dan bertanya kepada suaminya di mana pedang pak kek simpiam yang dulu dibawa oleh Kong Ji. Dijawab oleh Chi Yang Le dengan rabaan tangan ke pinggang kiri bahwa pedang itu disembunyikan di balik jubah. Tentu saja Kong Ji amat kagum dan terkejut akan kelihayan dan ketajaman matu Chi Yang Le. Memang betul pedang pak kek simpiam ia semunyikan di balik jubahnya tergantung di inggang kiri. Bagaimana Chi Yang Le bisa tahu? Akan tetapi Kong Ji tidak kehilangan akal. Tak takut kalau-kalau Hwa Ateng Hiong Go Chi Yang Le nanti akan membuka rahasia tentang pedang itu dan akan menuduhnya menuri pedang, maka ia hendak mendahuluinya. Sambil terselum ia melanjutkan kata-katanya. Cui Lo Chi Yang Pua, sudah ku katakan tadi bahwa Sia Wutah adalah seorang muda yang bodoh dan tentu saja tidak terkenal seperti Cui Lo Chi Yang Pua yang sudah menduduki tingkat tertinggi di dunia Kang Ou. Oleh karena itu, bukan melupakan kesombongan apabila Sia Wutah memperkenalkan diri. Sia Wutah Liok Kong J.L. tidak mempunyai guru yang sah, akan tetapi Sia Wutah pernah digembleng oleh tokoh-tokoh seperti Suhu Liang Gito Jin dari Hoa San, Suhu Giyok Sen Chu, Suhu Sitian Tok Ong, dan Suhu Hwa Aim Hiong. Selain itu Sia Wutah juga beruntung sekali menjadi ahli waris dari Buket Sian Su di puncak Lu Liang San. Buktinya inilah Kong Ji menggerakkan tangannya, cepat bukan main seperti orang bermain sulat saja dan tahu-tahu sebatang pedang yang gemerlapan saking tajamnya telah berada di tangannya. Pedang ini adalah Pak Kek Sien Kiam peninggalan dari Su Chow Pak Kek Sian Su dan siapa yang memiliki pedang berarti akan menjagoi dunia Kang Ou. Pedang ini memang secara kebetulan jatuh di tanganku setelah terjadi perebutan yang ramai yang tak perlu diceritakan di sini. Pokoknya Sia Wutah yang berjodoh memiliki pedang Pak Kek Sien Kiam dari Pak Kek Sian Su, baru saja kalimatnya habis diucapkan, berkelebat bayangan yang amat cepat dan tahu-tahu seorang nyonya cantik sudah berdiri di hadapannya. Nyonya ini adalah Liang Belan atau nyonya Chiang Lei yang dijuluki orang Sian Ieng Chu, bayangan bidadari. Kepandainya yang tinggi sekali dan ginkangnya telah mencapai tingkat yang jarang ada yang dapat menandinginya, maka gerakannya tadipun hanya sekelebatan saja dan hanya mata orang-orang pandai saja dapat mengikuti gerakannya dengan seksama. Orang si Liu katanya dengan suara halus menekan kemarahan dan kebenciannya, semua omonganmu itu tak perlu bagiku karena aku sudah cukup kenalkan watak palsumu. Sekarang hayo lekas katakan di mana adanya Huilian anak ku Chiang Lei agak menyesal mengapa istrinya tidak dapat bersabar menanti, akan tetapi ia pun maklum akan apa yang terasa di hati istrinya. Huilian sudah pergi dari rumah bersama Liu Kongji dan sudah kurang lebih satu tahun setengah putri mereka pergi tanpa ada beritanya. Dia sendiri amat khawatir, apalagi setelah kini melihat Kongji muncul tanpa disertai oleh Huilian kalau dia saja sudah amat khawatir, apalagi istrinya. Liu Kongji yang ditanya oleh subonya dan yang tahu bahwa subonya amat marah kepadanya, hanya tersenyum. Sikapnya senang tenang saja dan tidak mau memberi hormat. Ta adalah seorang Beng Cu yang akan dipilih tak perlu merendahkan diri. Ta hanya membungkukan pinggangnya ke arah bilan sambil menjawab. Toa Nio, tentang nona Goh Wilian Siawute tidak tahu di mana adanya. Akan tetapi seorang di antara sahabat-sahabat Siawute yang amat banyak jumlahnya mengetahui. Oleh karena itu, apabila persoalan memilih Beng Cu ini sudah beres, Siawute sebagai Beng Cu baru menanggung sepenuhnya bahwa Toa Nio pasti akan dapat bertemu dengan nona Huilian, bukan main mendongkolnya hati bilan mendengar jawaban ini. Benar-benar kurang ajar sekali bocah ini pikirnya. Tidak saja menyebutnya Toa Nio seakan-akan tidak mengakui sebagai subo, isti guru, lagi, akan tetapi juga sengaja menolak secara halus untuk memberi tahu di mana adanya Huilian dan menuntut melakukannya pemilihan Beng Cu lebih dulu. Sebagai seorang yang sudah banyak melakukan perantauan di waktu mudanya dan tahu betul akan tipu musliat para penjahat besar di dunia Kang O, Bilan sudah mengerti bahwa keterangan tentang di mana adanya Huilian, akan dijadikan taruhan oleh Kong Ji, akan dijadikan bahan untuk memeras dan memaksanya memilih pemuda ini sebagai Beng Cu. Kalau menurutkan nafsu hatinya, ingin dia menyerang dan memaksa Kong Ji mengaku sekarang juga di mana adanya Huilian. Akan tetapi sebelum ia lakukan sesuatu, ia mendengar suara suaminya. Mundurlah, istriku. Biar lihat apa yang ia lakukan selanjutnya. Mudah menurunkan tangan apabila ternyata dia mengganggu anak kita, kata Chi Yang Le ini terdengar seperti bisikan di dekat tolingabilan, akan tetapi tidak terdengar oleh siapapun juga, karena Chi Yang Le telah mempergunakan ilmu mengirim suara dari jauh yang amat tinggi tingkatnya sehingga suara yang ia kirim itu hanya dapat diterima oleh telinga orang yang harus menerimanya, Bilan mendengar ini bahwa kelakukannya kurang patut. Saat itu adalah saat pertemuan orang-orang gagah sedunia dan saat dilakukan pemilihan Beng Cu, sebuah hal yang amat pelik dan penting. Memperlihatkan perhatian sepenuhnya hanya untuk urusan pribadi, benar-benar bukan pada tempatnya dan tidak pada saatnya yang kepat. Maka sambil menahan amarah ia menggerakkan kaki dan berkelebatlah bayangannya dengan cepat sehingga di lain saat ia telah berdiri di sebelah suaminya lagi. Banyak orang menahan nafas menyaksikan kelihayan nyonya ini, akan tetapi yang paling kaget adalah Kong Ji. Bukan kaget melihat ginkang luar biasa dari subonya, karena ia memang sudah tahu akan kehebatan ilmu meringankan tubuh dari Liang Bilan. Yang membuat ia kaget adalah pengiriman suara dari Chi Yang Le. Karena ia berdiri di depan Bilan dan ia pun sudah memiliki pendengaran yang lebih tajam daripada ahli-ahli silat lain, ia dapat mendengar bisikan halus itu dan hatinya terguncang. Dahulu belum pernah gurunya ini memperlihatkan ilmu luakang yang demikian tinggi, dan sekarang ia harus akui bahwa Awe Aing Hiong Go Chi Yang Le benar-benar seorang yang kosan dan akan merupakan lawan yang sukar dikalahkan. Pada saat itu, tiba-tiba-tiba terdengar pekek yang tinggi dan nyaring. Pekik ini amat nyaring dan menyakitkan anak telinga hingga banyak orang yang luakangnya kurang tinggi, segera mengangkat dua tangan menutupi telinganya. Didengar sepintas lalu oleh mereka yang tidak kuat mendengar terus, terdengar seperti suara semacam burung yang aneh yang menyambar dari atas ke bawah, kadang-kadang terdengar di sebelah selatan, tiba-tiba berpindah-pindah ke jurusan lain. Akan tetapi bagi para tokoh yang bertenaga luakang cukup kuat untuk menerima serangan getaran suara tinggi ini, dapat mereka dengar jelas bahwa inilah pekek seorang wanita yang mempunyai iuakang dan hikang tinggi sekali. Taiwi Sian Su, Chiang Bun Jin dari Kunlun Pai yang sudah amat tua itu nampak terkejut dan terheran-heran sampai bangun berdiri dan berkata, Tian Yang Maha Kuasa. Apakah Pat Jeunio Nio sudah bangkit kembali dari kuburnya tokoh yang sudah tua dan yang hadir di saat itu semua sudah mengenal atau pernah mendengar nama Pat Jeunio Nio seorang wanita aneh yang mempunyai semacam istana yang indah dan luas di sebuah puncak pegunungan godisan. Di sana Pat Jeunio Nio mempunyai semacam perkumpulan yang terdiri dari wanita semua dan yang diberi nama perkumpulan Hui Eng Pai, perkumpulan Elang Terbang. Memang pekek mengerikan dia adalah tanda dari Pat Jeunio Nio. Akan tetapi nenek tua ini sudah meninggal dunia dan kabarnya perkumpulannya pun otomatis bubar. Bagaimana sekarang tiba-tiba saja muncul pekek yang menyeramkan ini? Siapa lagi kalau bukan Pat Jeunio Nio yang dapat mengeluarkan pekek seperti itu? Tidak ada seorang pun yang berada di situ, juga Liang Belan tidak ada yang mampu mengeluarkan pekek seperti tadi. Pekek ini khusus dipelajari dan tanpa latihan, tak mungkin orang dapat mengeluarkan pekek yang bunyinya seperti teriakan Garuda Betina, akan tetapi jauh lebih nyaring dan tinggi ini. Semua orang menoleh ke arah bawah puncak dan tak lama kemudian terjawablah semua pertanyaan di dalam hati. Munculah wanita yang mengeluarkan pekek tadi dan semua orang menahan nafas. Yang datang adalah serombongan orang wanita-wanita muda atau gadis-gadis cantik jelita yang pakaiannya semua sama. Baju putih diselam burung elang di bagian dada, sedangkan pakaian sebelah bawah berwarna hijau daun. Rombongan ini terdiri dan 44 orang dipimpin oleh seorang gadis berusia paling banyak 20 tahun yang wajahnya cantik seperti didadari. Kalau semua orang memandang dengan kagum dan tertarik, adalah Kong Ji yang tiba-tiba menjadi pucat. Akan tetapi ia dapat menekan perasaannya dan dengan tenaga luakannya ia menormalkan kembali jalan darahnya sehingga mukanya kembali kemerahan, kemudian mengambil sikap seakan-akan ia tidak peduli. Akan tetapi, tiba-tiba gadis yang paling depan dan yang rambutnya terdapat hiasan mutiara di ronce berbentuk buru elang, tanda satu-satunya yang tidak pada rambut lain wanita yang berada dalam rombongan itu, memandang kepadanya dan berserulah gadis itu nyaring. Jahanamuan Sin Hong, mampuslah kau sekarang baru saja ucapan ini dikeluarkan, tubuh gadis itu sudah melesat di udara dan turun kembali menyambar ke arah Kong Ji. Sinar hijau berkelebat, dan cepat Kong Ji mengelap ketika sebatang pedang yang bersinar kehijauan menyambar leharnya. Hebat sekali serangan gadis ini, benar-benar seperti seekor burung elang betina yang marah menyambar korbannya. Eh, nanti dulu, Nona. Aku bukan Wan Sin Hong teriak Kong Ji sambil melompat jauh ke belakang. Akan tetapi gadis itu tidak mau mendengar omongannya, dan kembali menyerang dengan gerakan laksana burung terbang menyambar. Terpaksa Kong Ji mencabut Pak Kek Sin Kiam yang tadi sudah disimpannya untuk menangkis. Terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar ketika dua batang pedang bertemu. Bukan main kagumnya Chiang Le dan Bilan ketika melihat bahwa pedang hijau itu tidak apa-apa. Jarang sekali di dunia ini ada pedang yang dapat menangkis Pak Kek Sin Kiam tanpa rusak. Nona, kau salah lihat. Aku bukan Wan Sin Hong dan sikapmu ini berarti bahwa kau tidak menaruh hormat kepada semua orang gagah di dunia yang pada saat ini berkumpul di sini. Ini kata pula Kong Ji dengan bentakan suara keras. Tak sama sekali tidak takut kepada gadis ini, akan tetapi pada saat itu ia sedang mencari kawan bukan memandang lawan. Tak mencari kawan untuk merebut kedudukan Beng Cu. Gadis itu nampak ragu-ragu agaknya baru ia memperhatikan bahwa di situ terdapat banyak sekali orang menyapu ke kanan kini dengan matanya yang tajam dan indah, kemudian menatap wajah Kong Ji lagi. Betulkah kau bukan Wan Sin Hong mentaknya mengancam? Di sini berkumpul banyak lociampu dan semua partai. Kalau kau masih belum percaya, kau boleh tanya kepada mereka, jawab Kong Ji menentang. Gadis itu menoleh ke belakang, arah kawan-kawannya yang berjumlah 40 orang gadis cantik itu, lalu memanggil, Cun Eng, kesini kau seorang gadis cantik melompat luar dari dalam barisan itu, gerakannya juga cekatan dan tincah sekali tanda bahwa ia pun memiliki kepandayan lumayan. Sayangnya biarpun wajahnya cantik namun nampak muram dan pucat seperti orang kurang tidur atau orang yang sedih. Setelah tiba di depan nonanemanggilnya, ia menjatuhkan berlutut di depan pemimpinnya itu. Cun Eng, kau lihat baik-baik. Inikah si jahat Wan Sin Hong itu bagaimana saya dapat memastikan, Nyur Chu? Ia mengaku bernama Wan Sin Hong, jawab gadis yang berlutut itu dengan suara lemah, nampaknya takut-takut. Akan tetapi, ini atau bukan orangnya? Jawablah yang tegas, jawabmu mati hidupnya orang ini kata pula gadis itu. Gadis yang berlutut mengangkat muka memandang wajah Kong Ji dengan tajam melalui air matanya yang hendak menitik turun, dan nampak ragu-ragu melihat Kong Ji berdiri dengan sikap agung seperti seorang pemimpin besar. Kemudian ia menundukkan mukanya, menggeleng-geleng kepala, kemudian mengangkat muka memandang lagi sampai lama. Akhirnya Is berkata, Nyur Chu, sungguh netu saya tidak dapat memastikan dengan yakin. Malam itu gelap, saya tak dapat melihat wajahnya. Hanya saja, kalau melihat bentuk wajahnya yang nampak di dalam gelap, melihat bentuk tubuh dan mendengar suaranya, mirip benar dengan dia ini. Akan tetapi kalau namanya bukan Wan Sin Hong, ah, bagaimana saya dapat memastikan, Nyur Chu? Saya tidak mau menjatuhkan dosa kepada orang lain, kemudian gadis itu menangis. Pemimpinnya nampak marah. Mundur kau kakinya diangkat sedikit, dan tubuh gadis yang berlutut itu terlempar ke dalam barisannya dan jatuhnya berdiri tempatnya tadi. Kini ia berdiri tegak dengan sikap menghormat, biarpun air matanya masih berlingang dan mengalir turun di sepanjang pipinya yang pucat, namun tak sedikitpun suara tangisan keluar dari mulutnya. Gadis yang berpedang hijau itu lalu memandang ke kanan-kiri, akhirnya menjatuhkan pandang matanya kepada Gak Soan Li yang berdiri tegak di dekat liang bilan dan semenjak kedatangannya lebih banyak menundukkan muka daripada ikut bicara atau memandang kemana-mana. Sekali menggerak kaki, gadis itu telah berhadapan dengan Soan Li. Eh, sahabat yang cantik dan gagah, tolong kau yang beritahu kepadaku, siapakah orang yang pedangnya bagus itu? Apakah dia bukan Wan Sin Hang tanyanya dan kini air muka yang tadinya nampak keren dan galak itu sekaligus berubah menjadi ramah tamah dan manis bukan main. Mendengar ada orang bicara dengan dia, Gak Soan Li mengangkat mukanya dan memandang tajam. Gadis berpedang hijau itu sampai kaget melihat sinar mati Soan Li yang tajam menyambar bebegaikan kilat. Aku bertanya dan bermaksud baik, jangan kau marah, katanya. Begitu ditanya oleh gadis berpedang hijau itu apakah pemuda yang memegang hudit tim, kebutan pendeta, itu bukan Wan Sin Hang, Soan Li menjawab. Dia bukan Wan Sin Hang, akan tetapi, biarpun mulutnya berkata demikian, matanya memandang ke arah Liu Kong Ji dengan terbelalak lebar dan tiba-tiba mukanya menjadi pucat sekali, hidungnya kembang kempis, bibirnya bergerak-gerak tanpa meluarkan suara apa-apa. Sernentara itu, semenjak tadi Liu Kong Ji memandang kepada gadis berpedang hijau itu dengan sinar mati, tertarik kagum sekali. Tadi ia berdiri dengan wajah tak berubah ketika gadis itu bertanya kepada Soan Li, hal yang sama sekali tak pernah diduganya atau diduga oleh orang lain. Apa yang menyebabkan gadis itu bertatia kepada Soan Li, benar-benar merupakan hal yang mengejutkan dan tidak ada yang mengerti. Lebih-lebih Kong Ji, diarpun wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apa-apa, namun isi hatinya hanya dia sendiri yang tahu. Setelah mendengar jawaban yang memastikan dari Soan Li bahwa dia bukan Wan Sin Hong yang dicari-cari oleh gadis berpedang hijau yang agaknya amat benci dan hendak membunuh Sin Hong, Kong Ji tersenyum. Seperti biasa senyumnya membayangkan ketinggian hatinya dan mengandung ejekan. Sekali menggerakkan kedua kakinya, ia telah melompat ke dekat gadis berpedang hijau yang lihai itu, lalu menjuralah Kong Ji dengan sikap manis dan menghormat. Nona yang gagah perkasa, sudah ku katakan tadi bahwa aku bukan Wan Sin Hong. Banyak sekali orang mencari Wan Sin Hong, bahkan aku sendiri kalau bertemu dengan dia, masih ada beberapa hutangnya yang harus dibayar sehingga sebuah kepalanya masih belum lunas untuk membayar hutangnya. Jangan kau khawatir, Nona, kalau aku bertemu dengan bangsat itu, pasti sebelum memenggal kepalanya dia lebih dulu akan ku seret dan ku hadapkan kepadamu, asal saja kau sudi memberitahu kemana aku dapat mencarimu. Perkenalkan, Nona, aku adalah Liu Kong Ji, Beng Cu baru dari timur dan selatan, dan calon Beng Cu dalam pemilihan sekarang ini. Sebaliknya siapakah kau ini, Nona, dan dari partai apa Gak Soan Li yang berdiri tidak jauh dari situ, mendengar nama Liu Kong Ji, mukanya menjadi makin pucat dan menatap wajah pemuda itu bagaikan orang melihat setan. Ia menahan jerit dan tangan kanannya menekan dan kemudian ia kelihatan terhuyung-huyung dan pasti roboh kalau saja Liang Bilan tidak cepat-cepat memelutnya. Ketika Bilan melihat bahwa muridnya itu ternyata telah pingsan, ia lalu cepat mengangkatnya ke pinggir dan merebahkannya di atas lantai di bawah pohon. Cham Kau Sin Ke cepat menghampiri, berlutut dan memegang urat nadi Soan Li. Selama ini memang Soan Li dirawat oleh Cham Kau Sin Ke yang ingin sekali memulihkan ingatan gadis itu dan ingin sekali membongkar rahasia yang membuat gadis yang bernasib malang ini kehilangan ingatannya. Cham Kau Sin Ke Maklum bahwa gadis ini terkena racun yang hebat sekali dan yang sebegitu lama belum dapat ia obati. Sampai sebegitu jauh, Soan Li baru dapat ingat bahwa ia adalah murid Hwa Ing Hyong Go Chiang Le dan bahwa ia telah dihina oleh seseorang yang bernama Wan Sin Hang dan ditolong oleh seorang yang ia panggil Gong Lemko dan yang ia cinta sepenuh hati. Akan tetapi ia tidak dapat menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya, tidak dapat mengatakan pula siapakah itu Wan Sin Hang dan yang mana pula yang ia panggil Gong Lemko. Sekarang yang ia kenal hanyalah Cian Le sebagai suhunya, Bilan sebagai subonya, Cham Kau Sin Ke yang ia panggil Lo Chiampu dan Li Butek yang ia sebut Long Hiong. Yang lain-lain ia telah lupa semua. Sekarang ketika melihat betapa Soan Li roboh pingsan, Cham Kau Sin Ke cepat-cepat menolongnya dan setelah gadis itu siuman kembali, Cham Kau Sin Ke cepat-cepat berbisik. Soan Li, siapakah laki-laki itu? Ingatkah kau akan dia dan apa yang telah ia perbuat terhadap dirimu? Maka kau sampai pingsan melihat dia memang semenjak merawat Soan Li. Pengemis sakti ini menganggap Soan Li sebagai murid atau orang sendiri sehingga ia menyebut nama gadis itu demikian saja. Kakek ini memang sudah dapat menyelami bahwa dalam keadaan Soan Li ini terselip rahasia yang besar dan hebat, maka setiap gerakan gadis ini tentu amat ia perhatikan. Akan tetapi Soan Li yang ditanya hanya menggeleng-geleng kepalanya dan kini ia telah duduk di atas rumpus, tangan kirinya mengurut-urut kening seperti orang pusing dan sepasang matanya yang suram itu ditujukan ke arah Kong Ji berdiri. Kau kenal dia? Pernah kau melihat dia Cam Kau Sin Kai terus berbisik dalam usahanya mengembalikan ingatan gadis itu? Tentu saja Cam Kau Sin Kai sudah mendengar dari Cian Lai tentang sepak terjang Leo Kong Ji yang melarikan diri sambil membawa pedang paket Sin Kiam, juga membawa Iari bersama putri Hwa Aing Hiong, kemudian mengalahkan Soan Li yang mencoba mengejarnya. Soan Li mengerutkan kening dan sepasang alisnya bertemu. Aku pernah melihatnya, katanya dalam bisikan pula, matanya tak pernah berkedip memandang ke arah Kong Ji. Kau tadi sudah mendengar namanya Leo Kong Ji. Kenalkah kau padanya aku? Aku pernah mendengar nama itu, lupa lagi entah di mana. Coba kau lihat balk-balk, apakah wajahnya menimbulkan kesan baik atau buruk padamu? Dia menimbulkan muak dan aku, entah mengapa aku benci dan tidak suka kepadanya, dan nama itu, Leo Kong Ji, bagaimana terdengar olohmu? Apakah juga mendatangkan perasaan tak enak? Nama itu pun memuakan, menimbulkan benci kata Soan Li dan nampaknya gadis ini bingung sendiri mengapa ia bisa membenci wajah dan nama orang itu. Cham Kau Sien Kai tidak mau mendesak terus karena sebagai seorang tabib ia maklum bahwa pengembalian ingatan gadis ini harus secara sewajarnya dan dengan perlahan, kecuali kalau memang ada obat yang tepat untuk menghantam racun yang sudah mengotori kepala gadis itu. Sementara itu, gadis berpedang hijau ketika mendengar omongan Leo Kong Ji sama sekali sikapnya tidak mengacuhkan dan tidak sudi melayani. Ia hanya menyapu wajah pemuda itu dengan kerling matanya, kemudian berkata, Hem, di sini orang mau mengadakan pemilihan Beng Cu. Menarik sekali. Hendak kulihat, orang macam apa yang nanti terpil menjadi Beng Cu setelah berkata demikian, ia menyapu wajah semua orang yang hadir di situ dengan wajah penuh perhatian. Pandang matanya tajam kini dapat melihat bahwa sesungguhnya tempat itu penuh oleh orang-orang yang kelihatannya pandai, maka wajahnya menjadi berseri, agaknya tertarik sekali. Taiwi Sian Su, ketua Kunlun Pai, adalah seorang yang dahulunya menjadi sahabat baik dari Pat Jionio Nio, maka kini melihat bahwa di situ terdapat serombongan orang-orang huieng payang. Disangkanya sudah bubar semenjak nenek sakti itu meninggal, menjadi gembira dan tertarik. Dengan lambayan lengannya, ia toh melompat menghadapi nona pedang hijau itu dan berkata ramah. Nona, kau siapakah? Pintu lihat memimpin pasukan huieng pay. Apa hubunganmu dengan mendiam Pat Jionio Nio? Nona itu menengok dan matanya yang lihai itu mengerling tajam, bulu matanya yang panjang melengkung itu mencoba untuk menyembunyikan matanya yang bagus itu. Sikapnya dingin sekali, seakan-akan ia memandang rendah kepada semua tokoh yang berada di situ. Sikap ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang nona berilmu tinggi yang tak pernah terjun ke dunia Kang Ong sehingga tidak mengenal dan dikenal orang, dan bagaikan seekor anak lemu yang baru pertama kali memasuki rimba raya, tidak takut bertemu dengan singa, serigala, maupun harimau. Gadis itu memperhatikan Taiwi Sian Su dan melihat seorang kakek yang usianya sudah 80 tahun lebih, bertubuh tinggi kurus, sudah putih rambutnya dan sikapnya amat lemah lembut dan ramah, ia lalu tersenyum manis. Bukan main manisnya senyum ini sehingga Taiwi Sian Su sendiri menjadi kagum. Setelah tersenyum, benar-benar gadis di depannya ini amat cantik jelita. Tadi tidak begitu kentara kecantikannya oleh karena sikapnya yang dingin dan mukanya yang keras. Setelah tersenyum dan nampak sifat kewanitaannya, dia benar-benar seorang yang manis. Orang tua namaku Sioli Hwa. Kau ini orang tua yang mengenal nama Nyo Nyo, siapakah kau Taiwi Sian Su tertawa sambil mengelus-elus jenggotnya. Diam-diam ya kagum dan juga heran sekali karena gadis ini, terbayanglah di depan matanya Pat Jyo Nyo Nyo ketika masih muda. Biarpun tidak secantik gadis ini, akan tetapi sikap mereka ini benar-benar sama. Dahulu, Pat Jyo Nyo Nyo juga begini sikapnya, dingin, sederhana, jujur, tegas, tidak mengenal takut di samping kepandainya yang amat lihai. Nona, sayang Pat Jyo Nyo Nyo sudah tidak ada lagi. Kalau dia masih ada tentu dia dapat bercerita banyak tentang pintu kepadamu, sejenak kakek berhenti dan matanya memandang ke. Atas seolah-olah ia hendak membayangkan kembali masa dahulu. Pintu adalah Taiwi Sian Su, Siolihawa nampak kaget dan cepat gadis ini menoleh ke arah rombongannya dan kedua tangannya diangkat ke atas dan jari-jari tangan itu menari-nari. Seorang gadis yang berada di depan rombongan juga mengangkat tangan ke atas dengan jari-jari yang mungil dan runcing itu menari-nari seperti ular-ular kecil. Hanya sebentar pertunjukan aneh itu karena Siolihawa sudah membalikan tubuh lagi menghadapi Taiwi Sian sambil berkata, Ah, kiranya Taiwi Sian Su dari Kunlun Pai? Nyo Nyo dahulu pernah bilang bahwa Taiwi Sian Su dari Kunlun Pai adalah seorang gagah. Aku senang sekali bertemu dengan Sian Su di sini. Melihat Sian Su berada di sini, tentu kakek-kakek yang lain di sana itu pun bukan orang-orang sembelarangan Taiwi Sian Su tertawa. Mereka itu bukan orang-orang asing bagi Pat Jiu Nyo Nyo. Lihat, mereka itu adalah ketua Tian San Pai yang bernama Leng Hoa Tai Su, katanya sambil menunjuk kepada seorang kakek kecil bongkok bermuka merah dengan kepala botak dan tidak berkumis. Orang itu mengangkat tongkatnya yang hitam ke arah Siolihawa sambil berkata gembira. Nona Garuda, Pat Jiu Nyo Nyo pernah dua kali bertemu dengan pintu Siolihawa tertawa dan merasa suka melihat kakek yang lucu itu. Yang itu adalah Bu Kek Sian Su, ketua Bu Tong Pai. Yang di sana itu, dia adalah Cham Kau Sinkai, yang terkenal di dunia Kang Ou. Ada pun yang gagah perkasa itu, dialah pendekar Budiman yang terkenal dengan sebutan HWAL Nghiong bernama Gou Chi Yang Le bersama istrinya Sian Lieng Chu Liangbilan. Dan itu, ia menuding ke arah rombongan si Tian Tok Ong, dia adalah si Tian Tok Ong bersama istrinya dan putranya. Mereka ini pun merupakan orang-orang terkemuka dalam dunia selatan. Hanya mereka itulah yang patut kau kenal di antara semua yang hadir. Hanya itu tanya Siolihawa, sinar matanya menyapu orang-orang lain yang banyak hadir di situ. Mengapa begitu banyak orang yang lain-lain adalah pengikut-pengikut dan orang-orang biasa, kata Ketua Kunlun Pai? Kami semua berkumpul di sini untuk mengadakan pemilihan seorang bengcu baru. Orang-orang gagah di dunia kengu perlu sekali dengan seorang bengcu baru yang bijaksana, yang akan memimpin semua partai sehingga tidak timbul perpecahan, bagus sekali, alangkah ramainya nanti. Biar aku menonton dan ingin orang macam apa yang akan terpilih, kata gadis ini dengan sikap seakan-akan orang menghadapi sebuah permainan anak-anak. Nona, kau dari Godi San datang bersama pasukan Hui Eng Pai? Sudah sepatutnya kalau kau pun mengajukan usul ikut pula memilih, Siolihawa mengjeleng kepalanya. Tidak perlu dengan segala bengcu. Aku datang bukan untuk urusan pemilihan bengcu, melainkan untuk mencari seorang penjahat bernama Wansinhong. Setelah ia berkata demikian, gadis ini melompat ke dalam rombongannya sendiri yang mengambil tempat di bagian terpisah. Di situ ia dan rombongannya berdiri sebagai penonton, akan tetapi mereka semua memasang metel, tajam untuk mencari-cari orang yang mereka kejar-kejar sejak beberapa bulan yang lalu. Mengapa rombongan Hui Eng Pai ini mengejar-ngejar Wansinhong? Seperti telah dituturkan tadi, Siolihawa menyerang Kongji karena mengira pemuda ini Wansinhong, atau setidaknya seorang di antara anggauta rombongannya yang mengira demikian. Siolihawa sendiri belum pernah bertemu dengan penjahat yang bernama Wansinhong itu. Kurang lebih dua bulan yang lalu, seorang di antara anak buahnya yang bernama Chun Eng dan yang tadi telah ditanyainya tentang Kongji, pada suatu malam telah disergap dan diganggu oleh seorang pemuda yang kemudian mengaku bernama Wansinhong. Pemuda ini lalu menghilang di dalam gelap malam, Chun Eng sambil menangis melaporkan hal ini kepada Hui Eng Myocu, Nona Garuda Terbang, yakni nama Julukan dan Siolihawa. Siolihawa marah bukan main dan sambil membawa 40 orang kawan, ia memimpin pasukan ini melakukan pengejaran. Terima kasih telah menonton!